Intro Mereka yang pergi tak akan kembali, namun semangat yang mereka wariskan akan selalu abadi. Intro Jika ingin meraba masa lalu, lihatlah potret hari ini. Meski telah mengalami berbagai macam evolusi, jejaknya akan selalu membayangkan. Olehnya itu kita mesti menjaganya dengan penuh cinta kasih. Karena kita hari ini adalah buah tetes keringat mereka yang telah pergi. Oleh... 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 Siul burung jelas terdengar sahut-sahutan menyambut pagi. Deru air sungai Karatahun masih setia menemani, memberi kehidupan pada setiap tempat yang ia aliri. Ritual ini seperti berulang setiap pagi, dengan orang-orang yang datang silih berganti. Kabut pagi, perlahan mulai menipis. Satu persatu, masyarakat Kondo Bulo menyapa bumi dengan rutinitas. Jauh dari pusat keramaian, tempat ini seperti terasing. Mal Wanging memulai aktivitas pagi. Karena usia, kerutan sudah memenuhi wajahnya. Ia tak kuat lagi berjalan jauh dari rumahnya. Kamar dan dapur adalah tempatnya sehari-hari. Sesekali, ia berada di teras rumah menghabiskan waktu bercerita dengan anak cucu. Desa Kondo Bulo berada dalam wilayah administratif kecamatan Kalumpang. Mayoritas penduduk di tempat ini menggantungkan hidup menjadi petani. Lelaki dan perempuan bekerja sama sepanjang hari di ladang dan kebun. Tapi bagi kaum perempuan, mereka melakukan kebiasaan tambahan, menenun kain. Tradisi yang telah lama mereka warisi dari generasi sebelumnya. Jika tak ada pekerjaan di ladang, mereka menghabiskan waktu untuk mencipta selembar kain. Semenjak saya kecil, waktu saya berumur 10 tahun, saya melihat orang tua saya kerja benang. Kemudian saya timbul keinginan saya, kerinduan saya bahwa saya sangat mau juga untuk belajar, mempelajari apa yang orang tua saya kerjakan. Sehingga pada saat berumur 10 tahun, saya sudah mulai untuk melakukan kerja sekomandi. Kebiasaan ini berlanjut, pengetahuan yang ia warisi dari leluhurnya sudah ia turunkan kepada anak-anaknya. Proses menenun sekomandi yang dimulai dari membuat benang dari kapas, mencipta motif, mewarnai ikatan, sampai pada menyatukan benang dalam tenunan. Usianya sudah lebih dari 3 perempat abad. Ia adalah salah satu dari sangat sedikit perempuan di wilayah ini yang masih bisa memintal benang. Saya tamat SMA dengan hasil kain sekomandi. Pada saat itu juga masih kurang orang belanja. Akhirnya banyak kain yang saya kerja pada saat SMA, bersama dengan teman-teman, saya kirim ke Toraja untuk pembayaan sekolah kami. Karena kerinduan saya untuk melakukan budaya orang tua saya, namanya sekomandi ini, yang timbul tenggelam untuk tidak semua orang kerjakan. Makanya, kemanapun saya pergi, saya tetap membawa alat-alat sekomandi, dimanapun saya berada, saya tetap bekerja sekomandi, mengikatkan sekomandi. Waktu terus berjalan pada porosnya. Tradisi dan cara hidup orang-orang maki perlahan mulai beradaptasi dengan zaman baru, dengan ragam macam konsekuensi. Beberapa tradisi seni budaya perlahan hilang, tak terkecuali kain tenun sekomandi yang masih terus berjuang untuk tetap berada di zaman ini. Terima kasih.